Kota Banyumas Kota Banyumas Hanyalah menjadi Ibu kota distrik Dan untuk sementara Masih menjadi Ibu kota kearesidenan Banyumas Nah Banyumas juga menjadi Ibu kota under distrik Banyumas Jadi memang Kota Banyumas mengalami Nasib Ditinggalkan Sebagai Orang tua yang Seperti pesakitan Artinya Banyumas di Abekan Nah itulah Kenyataan yang terjadi Karena Banyumas ditinggalkan oleh Bupatinya Dan nanti tahun 1939 Kota Banyumas Kota Banyumas juga Ditinggalkan oleh Asisten Oleh Pejabat Residennya Sehingga Banyumas bisa dipastikan Menjadi kota yang Sangat sepi Kota yang tidak punya Nilai lagi Dan kemudian juga Menjadi Kota yang Tidak Bertuan Nah itu Satu Kemudian yang kedua Banyumas itu Menjadi Semakin Menyedihkan Ketika Pendapa Kabupatenya Yaitu Pendapa Si Panji Itu Dicabut Dari Akar-akarnya Jadi Si Panji Ini Sebenarnya Sudah sangat Mengakar Di Kota Banyumas Bahkan Ketika Peristiwa Banjir Besar Ya 21 Sampai 23 Februari 1861 Pendapa Si Panji Tidak Roboh Tidak Hanyut Bahkan Meskipun Terdapat Cerita Bahwa Pendapa Itu Seolah-olah Terlepas Dari Fundasinya Karena pada Waktu itu Juga Banyak Orang Yang Tidak Sempat Meloloskan Diri Tidak Sempat Menyelamatkan Diri Karena Banjir Datang Dengan Tiba-tiba Nah Sehingga Banyak Juga Orang Yang Kemudian Naik Ke Atap Pendapa Jadi Mereka Merasakan Bahwa Di Atap Pendapa Dan Kemudian Bangunan Itu Seolah-olah Juga Terapung Apung Di atas Air Nah Tetapi Ketika Banjir Itu Surut Airnya Maka Terjadi Semacam Keajaiban Pendapa Itu Seolah-olah Kembali Lagi Pada Fondasinya Dan Juga Kokoh Artinya Tadi Tidak Mengalami Pergeseran Dan Juga Tidak Mengalami Roboh Jadi Memang Tidak Bergeser Dari Tempatnya Nah Inilah Yang disebut Sebagai Keajaiban Pendapa Si Panji Di Kota Banyumas Nah Ketika Pendapa Si Panji Itu Dicabut Dari Kota Banyumas Sangat Terasa Kota Itu Menjadi Atau Wilayah Atau Tempat Bekas Rumah Bupati Itu Menjadi Sengal Apa Kelihatan Gersang Sekali Sudah Gersang Tidak Terpelihara Bangunannya Bahkan Pas Seban Yang berada Di sebelah Timur Pendopo Ya Tenggara Ya Arah Tenggara Dari Pendopo Juga Sedikit Demi Sedikit Mengalami Kerusakan Dan Akhirnya Hancur Nah Tetapi Pada Tahun 1977 Orang Banyumas Keliatannya Apakah Membuat Semacam Ramalan Baru Bahwa Tahun 1977 Atau Empat Pertahun Tahun Kemudian Pendapat Sipanji Akan Dibangun Kembali Dan Memang Benar Tahun 1977 Dibangun Pendapat Baru Sebagai Pengganti Pendapat Sipanji Tetapi Pendapat itu Diberi nama Duplikat Sipanji Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dibangun workers Dibangun 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 Desi Dibangun Desi Terima kasih.